Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang besaran dan satuan Pernahkah kalian mengisi sebuah data yang memberisi informasi tentang tinggi badan, berat badan? Bagaimana cara kalian mendapatkan data tersebut? Untuk tinggi badan atau panjang badan, kita bisa melakukan pemukuran dengan menggunakan meteran pita Misalnya data yang kalian dapatkan 160 cm, itu artinya apa? Tinggi badan atau panjang badan itu adalah besaran 160 itu adalah nilai, sedangkan cm itu adalah satuan Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur dengan alat ukur tertentu dan mempunyai satuan tertentu Besaran dikelompokkan menjadi dua macam Yang pertama, besaran pokok Yang kedua, besaran turunan Besaran pokok adalah besaran yang satunya telah ditetapkan terlebih dahulu Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan atau didapatkan dari besaran pokok Besaran pokok ada tujuh macam Yang pertama, panjang Yang pertama, panjang Masa Waktu Suhu Intensitas cahaya Jumlah zat Dan kuat arus listrik Mari kita bahas satu persatu Besaran pokok yang pertama Masa Simbolnya adalah M Karena kebanyakan simbol dalam fisika menggunakan bahasa Inggris Masa Bahasa Inggris adalah M Maka simbolnya adalah M Alat ukurnya adalah neraca Dan satuannya adalah kilogram Besaran pokok yang kedua Panjang Simbolnya adalah L Alat ukurnya adalah meteran Dan satuannya adalah meter Besaran pokok yang ketiga Suhu Alat ukurnya adalah termometer Dan satuannya adalah Kelvin Besaran pokok yang keempat Waktu Alat ukurnya adalah stopwatch Dan satuannya adalah detik Besaran pokok yang kelima Kuat arus listrik Alat ukurnya ampermeter Dan satuannya amper Besaran pokok yang ke-6 Intensitas cahaya Alat ukurnya luksmeter Dan satuannya kandela Besaran pokok yang ke-7 Jumlah zat Satuannya mol Selanjutnya kita akan membahas tentang Besaran turunan Amatilah tabel besaran turunan berikut ini Kenapa mereka disebut besaran turunan? Mereka disebut besaran turunan karena Satuannya dijabarkan atau diturunkan dari besaran pokok Misalnya Luas Luas memiliki satuan meter persegi Meter persegi artinya meter kali meter Meter adalah satuan untuk besaran pokok panjang Kesimpulannya Luas diturunkan dari besaran pokok panjang Contoh yang kedua adalah gaya Satuan dari gaya adalah neoton Neoton itu artinya Kilogram meter perseken kuadrat Kilogram adalah satuan untuk besaran pokok masa Meter adalah satuan untuk besaran pokok panjang Dan second adalah satuan untuk besaran pokok waktu Artinya Gaya disusun oleh besaran pokok Masa Panjang Dan waktu Demikianlah materi kita tentang besaran pokok dan besaran turunan Selamat belajar Dan jadilah pembelajar yang baik Terima kasih telah menonton!